Hai teman-teman selamat malam jumpa kembali di dunia pesiar tempat mangkalnya para pelaut dan calon pelaut hari ini tanggal 21 21 Mei 2024 kita berada di Elising Geringer kemudian pada jam 9 malam kita berangkat dari Geringer melewati sesuatu yang sangat-sangat fenomenal sesuatu yang sangat luar biasa indahnya yang disebut sebagai air terjun tujuh bidadari yang dimana air terjun ini oleh UNESCO disebut sebagai keajaiban dunia yang mana disebut sebagai Seven Sister Waterfall ya dengan ketinggian 250 meter berada di Norway ya di kota Fjord ya itu kita bergerak dari Geringer Geringer Piot Norway nah air terjun ini ada tujuh airnya yang terjun dari puncak gunung ya untuk jelasnya kita nge-plog dari atas kapal dari atas kapal MSC Eurubia jam 9.30 malam ini ya jam 9.30 malam kita nge-plog dari D-16 ya mudah-mudahan ada manfaatnya dan Anda bisa menyaksikan bagaimana sebenarnya keadaan saya keadaan kita di Norway dalam krus ini ya mari kita lihat keadaan yang sebenarnya ini adalah di belakang kapal di D-16 beberapa menit sebelum kita melewati air terjun tujuh di kanan kiri itu adalah bukit-bukit batu karang ya yang bisa melihat keadaan di Norway di kanan kiri itu adalah bukit-bukit batu karang ya yang bisa melihat keadaan di Norway di kanan kiri dan kapalnya bisa lewat hanya satu kapal kayaknya ini Anda bisa saksikan di belakangnya itu adalah tadi kita lewati ya di kiri kita ada air terjun juga ya di sini dimana-mana kanan kiri itu penuh dengan air terjun karena penuh dengan ketinggian dimana di puncaknya itu masih ada salju salju itulah mencair dan menjadi aliran-aliran air ya oke itu kita lihat celah sempit sekali kanan kiri kita kita terus melaju untuk melewati air terjun nanti ya para kamu sudah berjejer ada yang sudah makan ada yang belum makan ya kita terus bergerak melewati air terjun oke kita menunggu saat melewati air terjun tidak sabaran melihat ya melihat air terjunnya inilah yang saya sampaikan di video saya sebelumnya bahwa kita ke Norway nanti melihat keindahan alam kita melihat di kanan kita itu seperti ada wajah manusia ya ada wajah manusia di bukit itu itu apakah dibikin atau memang bikinan alam kita juga tidak tahu ya pokoknya di tempat di tempat di Norway ini penuh dengan keindahan-keindahan dimana keindahan itu sifatnya alami sekali ya alami sekali ya kita akan melihat nanti kesebelah kanan untuk menyaksikan daripada air terjun tujuh bidadari kita ini bergerak terus berjalan terus melewati dan celah-celah di antara gunung-gunung ini itu tidak lurus ya belok kanan belok kiri jadi nyiksa gitu kita berjalan terus dengan kecepatan yang pelan-pelan sekali kalau di kalau di 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 ukur kecepatannya ini paling hanya sepuluh knot ya sepuluh knot itu kalau di darat sekitar tiga puluh sampai empat puluh kilometer per jam nah ini sekarang kita sudah berada di sebelah kanan kapal dimana air terjunnya itu sudah nampak di sebelah kanan kapal itu dapat dari kejauhan yang memukul itu adalah air terjun nah bel kapal juga sudah berbunyi artinya kita sudah sangat dekat dengan air terjun tujuh bidadari yang akan kita lewati ternyata di Norway juga ada cerita air terjun tujuh bidadari yang identik dengan cerita yang ada di Indonesia dimana di Jawa itu ada cerita Jakarta Rub ya dengan tujuh bidadarinya kemudian di Bali ada cerita Raja Pala dengan bidadari kansulasinya ya cerita rakyat itu ternyata di di Norway juga ada kenyataan yang menyatakan ada air terjun tujuh bidadari apakah disini juga ada bidadari yang mandi kemudian ada Raja Pala nya atau Joko Tarug nya kita juga tidak tahu tapi yang pasti kita menyaksikan keindahan alam yang sangat menakjubkan dimana ada tujuh air terjun nantinya yang kita lihat secara langsung dimana air terjun itu adalah cairan mencairnya dari SS yang ada di puncak-puncak gunung itu ya mungkin nanti saat musim panas puncak-puncaknya airnya itu akan habis dan tidak terlihat air terjunnya kita lihat dua minggu ke depan kita akan ke sini lagi apakah masih airnya atau tidak ya kita berusaha mendekat dimana para tamu juga berjejer di depan kita tidak mungkin berdesak-desakan dengan para tamu itu biarkan dia yang di depan kita di belakang yang penting kita tahu bahwa disini ada air terjun tujuh bidadari yang oleh UNESCO ditetapkan sebagai keajaibannya jadi itu ada tanda pengembangan juga dari tidak ada apa bahwa ada penjelasan ini adalah tujuh air terjun tidak ada iya itu ada penjelasan dari UNESCO juga dari kapal juga menelaskan bahwa UNESCO menetapkan ini sebagai keajaiban dengan ketinggian airnya itu dari puncaknya itu 250 meter kita semakin mendekat ini airnya anda bisa lihat itu bisa dihitung 1,2,3,4 yang keempat itu ternyata airnya sudah mengikis hilang kemudian 5,6,7 6,7 itu kayak kembar itu ya kecil di satu jadi itu adalah tujuh air terjun bidadari tujuh air terjun ya yang 1,2,3,4 sudah kecil sekali yang 5 kemudian 6,7 kembar bisa 6,1 jadi inilah yang dicatoran ke sini untuk mengisikan air terjun bidadari di saat musim musim semi kalau musim dingin ini tidak ada air terjun karena airnya akan beku musim oke teman-teman sekalian ini adalah keajaiban mudah-mudahan teman-teman juga bisa menjadikan suatu pengalaman walaupun hanya melihat video dimana saya merasakan suhunya tidak terlalu dingin walaupun sudah jam 9.30 malam ini tidak terlalu dingin karena disini sudah musim semi ini iya kita mengikuti terus lagi beberapa menit kita tutup ini videonya iya terima kasih terima kasih sudah mengikuti saya salam dari norway dimana norway adalah yah ini saya salam dari dunia besar dimana tempat tanya para pelaut dan calon itu ada tujuh tangan saya dimana tujuh air tidak ada di seven sister waterfall terima kasih terima kasih sudah mengikuti saya terima kasih sudah menonton videonya dengan setia di dunia pesiar salam sehat untuk keluarga semuanya salam para pelaut calon pelaut kemudian youtuber pemula dan teman-teman yang setia menonton video dari dunia pesiar kita kembali ke ke restoran ya karena saya masih kerja ini kalau kita dekati dimana ruangan tamu-tamu sudah pada pergi jadi ada ruangan kosong saya mendekati oke terima kasih kembali salam dari dunia pesiar tempat tanya para pelaut dan calon pelaut kita berada di kapal anda bisa lihat kemudian kita kita teleponkan itu ada telepon kepalnya iya terima kasih kembali bye bye